Bersa bursa saham di Asia jatuh pada pembukaan perdagangan selasa waktu setempat. Hal ini dipicu kekhawatiran penurunan suku bunga terbaru Tiongkok. Dipangkasnya suku bunga terbaru Tiongkok tidak cukup untuk meningkatkan kepercayaan pada ekonomi yang melemah dan masih menunggu paket stimulus lebih luas. Tiongkok memangkas dua suku bunga acuan pinjaman utama untuk pertama kalinya dalam 10 bulan. Suku bunga pinjaman satu tahun diturunkan 10 basis point menjadi 3,55% dan pemotongan LPR 5 tahun dengan margin yang sama menjadi 4,20%. Pemotongan suku bunga ialah yang terbaru dalam serangkaian langkah Beijing untuk menopang pemulihan yang melambat di Tiongkok di tengah resiko deflasi. Pelemahan pasar properti dan juga tingginya pengangguran kaum muda. Diketahui indeks real estate Tiongkok juga telah turun 0,74% pada awal perdagangan. Sementara itu pemirsa kita lihat dari pergerakan bursa Asia di mana Nikkei menguat 0,06% di level 33.388. STI melemah 0,50% di level 3.225. Kospi Korea Selatan melemah 0,18% di level 2.604. dan Hang Seng Hong Kong melemah 1,54% di level 19.607.